Oke sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika kita menemukan pesan di dashboard YouTube kita nah ini ada notifikasi penting video menerima klaim hak cipta ya video ini adalah video lama ya peman judul videonya pemandangan di atas atap rumahku ini baru menerima klaim hak ciptanya 1 Agustus 2021 padahal video ini sudah saya upload 4 bulan yang lalu ya ternyata ada yang mengklaim audionya itu adalah hak cipta orang lain Oke kita akan langsung lihat opsi nah di kolom lihat opsi ini yang harus kita lakukan adalah membuang file yang kena audio klaim hak cipta ini dari detik 0 sampai 321 jangan pikir-pikir lagi kita langsung aja kerjakan ini ini sudah saya pilih tindakan ya dan pilih tindakan ganti audio dengan yang tanpa kelayam hak cipta yang ada disediakan oleh YouTube itu sendiri dan kita akan tunggu prosesnya setelah tertutup semua durasi video yang diklaim orang ini yang diklaim oleh bilab musik ya Nah jadi sudah dimonetisasi di beberapa wilayah Oke ini padahal Syair maulid al-habsi disini ya disini Syair maulid al-habsi yang diputar di mik mesjid lalu saya bikin konten dan masuk suaranya ke audio saya yang ujung-ujungnya beberapa bulan kemudian masuk di daftar klaim hak cipta sini dan mau tidak mau saya harus hapus lagi hapus semua ini saya gantikan dengan video ya audionya punya YouTube ya Oke ini sudah saya ganti dengan audionya punya YouTube dan kita tunggu waktu proses penggantian audio tersebut sehingga akhirnya klaim hak ciptanya akan hilang Oke terima kasih sahabat berbagi kita kali ini semoga ini menjadi manfaat buat sahabat-sahabat semua yang videonya kena klaim hak cipta di bagian audio tinggal kita ganti audionya tak perlu dipotong videonya kecuali kalau videonya memang kena klaim hak cipta juga Anda harus potong videonya di bagian bagian mana yang menjadi teguran misalnya di bagian akhir kita potong bagian akhir di tengah kita potong bagian tengah dengan menggunakan media edit video editor video di YouTube ini sendiri terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh